Intro Madura United hingga kini belum memastikan secara resmi Nasib status 3 pemain lokalnya Yaitu Ronaldo Kuwateh, Zulfiandi dan Fawaid Ansori Ketiganya masih berstatus buram Atau masih mengambang di Laskar sampai kerap Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu Habib Zawul Haq menyampaikan Pihaknya masih menunggu waktu yang tepat Untuk mengumumkan bertahan atau tidaknya Ketiga pemain tersebut Manajemen tim telah mengatur jadwal pengumumannya Namun meskipun begitu Pria yang familiar di Sapa Habib ini Enggan buka suara Terkait masih terdapat berapa pemain lagi Yang akan dilepas atau bertahan Dia hanya meminta untuk sabar Menanti informasi resmi dari tim Bukan rumor yang beredar di luar Kami akan berikan yang terbaik untuk tim Dan mengusahakannya Tinggal menunggu timing saja Sabar, jangan termakan dengan rumor Kata Habib Sekarang Zulfiandi dan Fawait sedang berada di daerahnya masing-masing Sementara itu, Ronaldo Kuateh sedang menjalani training center Atau TC Timnas Indonesia di Korea Selatan Dari ketiga pemain itu Belum beredar rumor merapat ke klub lain Sejauh ini Tim berjuluk Laskar Sapekrab ini Baru mengumumkan 13 main yang bertahan Rinciannya Satu pemain asing Satu pemain naturalisasi Dan 11 pemain lokal Mereka adalah Sedangkan Adalah skuad lokal Menurut kalian Layakkah ketiga pemain tersebut bertahan di Madura United? Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Tretan TV Salam Setongdere Salam Dere Salam Dere Salam Dere